Intro Selamat datang di desa Garunggang, Kabupaten Langkat dan sepertinya semua kawan gue sudah pada tau nih kenapa kita ada disini Intro Nah, kira-kira udah pada tau belum nih kenapa nama event ini Balas? Oke, kenapa nama event ini Balas? Sebetulnya Balas itu muncul spontan dari kawan-kawan yang tergabung di Sultan Sultan itu kan gabungan dari beberapa komunitas yang memang gue suka alitas Sultan Nah, kemudian kita punya inisiatif buat balap liar Balap liar ala Sultan Jadi, mungkin itulah ya karena memang munculnya spontan Spontanitas aja Oke, sip Spontan aja muncul namanya Balas Balap liar ala Sultan Saya pikir itu aja Terima kasih Nah, kira-kira seperti apa nih untuk format race balap liar kali ini? Format race balap liar ini dimaksudkan adalah untuk memanifestasi hobi dari para pegueser yang selama ini ikut race tapi dengan aturan-aturan yang sangat baku sehingga ingin adanya suatu race yang mengungkapkan manifestasi ke semangat diri Jadi, maka dia mulai dari start lari kemudian berebut ambil sepeda masing-masing dan kemudian dia menuju ke titik finish dan siapa yang paling cepat itulah yang dia menjadi juara Nah, itu dasar untuk kenapa dibilang balap liar Artinya tidak ada aturan-aturan yang bagus sekali tetapi disepakati dan hasilnya adalah hanya strategi dan kemampuan dari masing-masing goeser itu sendiri Saya kira seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 Nah, dan karena ini nih, kami memilih desa Garunggang sebagai trek kita kali ini Desa Garunggang adalah desa yang saat ini lagi berkembang untuk mengembangkan desanya di bidang wisata. Sekaligus ada produk unggulan lokal yang masih dikembangkan. Wisata tadi adalah wisata desa yang belum dijamah oleh masyarakat dan ini dikembangkan oleh kepala desa dan timnya. Kemudian ada produk lokal yaitu gula semut, gula merah yang dihaluskan dan ini akan menjadi produk unggulan mereka. Dan ini tinggal menunggu izin dari MUI, produk halal sehingga mudah-mudahan MUI bisa memberikan izin untuk label halal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi yang secara formal dilakukan. Sehingga nantinya dengan adanya track-track yang sangat curam dan track yang sangat ekstrim, ini bisa memberikan semangat dan motivasi kepada Gweser untuk menjadi atlet-atlet yang nantinya bisa kita kembangkan sesuai dengan komunitas masing-masing. Ini kenapa dibuat formatnya balap liar? Balap liar ini hanya sebagai semboyan saja, karena kita selama ini kawan-kawan merasa dia itu balap ini motifnya kaku, jadi kita buat liar. Bahasa liar ini hanya sebagai simbolis saja, tetapi dalam permainannya dia punya aturan. Berbedaannya dia balap liar dengan enduro, dengan race-race lainnya itu, balap liar ini dia diawali dengan kita lari 100 meter. Jadi disitu para peserta lari dia 100 meter menuju sepeda. Beda dengan kalau enduro dia memakai waktu, dilepas dengan satu-satu. Nah, perbedaan inilah yang membuat para raider semangat dan penasaran nih untuk mencoba race kali ini. Tapi nggak hanya raider-nya aja nih, ternyata warga di sekitar sini juga senang nih ada event race seperti ini. Tentuannya kita buat supaya tiap perkomunitas yang ada di Sumatera Utara ini bisa menyalurkan atau mengirimkan bibit-bibit untuk supaya menjadi atlet atau perwakilan dari tiap komunitasnya agar bisa menyalurkan bakat dan kubinya. Nah, buat kami ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi juga salah satu cara untuk menjaga agar tetap bersilaturahmi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Kita ini kan aspirasi mereka, kita kumpulkan, jadi biar bisa merasa mereka merasakan podium sebagai seorang goiser. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Hilang pun yang mau disampaikan tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Iya lah Aaaaaaaaaa Terima kasih